Pemerintah Kota dan Pasar bekerjasama dengan PT. Alep Santosa Adiraja menyelenggarakan sosialisasi layanan terpadu Platform Alep pagi tadi. Sosialisasi tersebut dilangsungkan di gedung Suwakendarma dan Pasar. Platform Alep merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mempromosikan potensi dan produk-produk unggulan yang dimiliki suatu negara, provinsi maupun kabupaten, khususnya Kota dan Pasar. Pala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota dan Pasar, Idewamade Agung menyatakan, Piyake berterima kasih atas sosialisasi dan kerjasama dari PT. Alep. Hal ini dirasa sangat membantu mengingat BIA akan segera datang, terutama persaingan di bidang perdagangan. Kami memang sangat butuh hal-hal seperti itu, apalagi sekarang dengan adanya perdagangan bebas dan lain sebagainya. Dan kita nanti coba kolaborasikan apa yang telah kita miliki seperti Denpasar Trade atau e-commerce kita, kita kan sebenarnya sudah memiliki cukup lama. Nah, itu nanti coba kita kolaborasikan dengan PT. Alep sendiri. Nah, di mana kira-kira itu bisa kita lakukan. Nah, ini tentunya perlu pengkajian, perlu kita adakan komunikasi-komunikasi, nanti seperti apa tindak lanjutnya. Saat ini, Kota Denpasar sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan PT. Alep Santosa Adiraja berupaya mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki. Kota Denpasar merupakan kota pertama yang menjadi tempat sosialisasi platform Alep di Indonesia. CEO PT. Alep Santosa Adiraja, H.D. Meliala, menyatakan, Kota Denpasar merupakan kota yang sangat bagus dan dinamis. Menurutnya, Kota Denpasar memiliki potensi yang besar untuk dipromosikan ke depannya. Platform Alep itu sendiri adalah platform yang di mana aplikasi ini untuk perdagangan global trade. Global kepada 150 negara, dan nantinya di dalam global trade ini, semua produk-produk unggulan dari kota Denpasar, maupun destinasi wisatanya, kebudayaan, dan juga ada potensi lahan yang akan dikembangkan, ini dapat kita promosikan melalui platform Alep. Platform Alep adalah suatu inovasi baru yang memang dikelola oleh anak-anak bangsa. Jadi bukan dari asing maupun dari luar, ini platformnya, tapi benar-benar original dari Indonesia sendiri. H.D. Meliala menambahkan, platform Alep akan segera dijalankan di Denpasar, pihak yang masih menunggu kesiapan dari kominfo Kota Denpasar. Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini, potensi-potensi yang dimiliki Kota Denpasar dapat lebih dikenal kembali oleh wisatawan lokal maupun luar negeri. Sosialisasi layanan terpadu platform Alep dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, serta CEO PT Alep Santosa Adiraja, Ketua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, serta pelaku UMKM Kota Denpasar.